Ini adalah peralatan battlefield management system yang akan dipasangkan di kendaraan, kemudian ada juga yang dipasangkan di personil. Jadi, yang dipasangkan di kendaraan dan dipasangkan di personil ini akan memberikan data ke portable command post, di mana komandan operasi ketika operasi dilaksanakan dapat mengetahui secara pasti titik-titik kendaraan-kendaraan dan personil dan juga situasi yang dihadapi oleh kendaraan-kendaraan personil tersebut. Untuk setiap kendaraan yang ada di TNI maka dilengkapi oleh ABMS Rampur hasil lidbang antara TNI-AD dengan industri dalam negeri. Terima kasih Pak Ruadi dan juga Pak Adam. Pemirsa, seperti itulah battlefield management system yang dibuat atau dirancang oleh anak bangsa. Dan sistem ini tentunya akan membantu tentara nasional Indonesia ke depannya. Dari Jakarta, Eka Nugraha, TV One mengabarkan.